Excel atau SPSS Terdapat data Ada data yang tidak valid Nah, pasti teman-teman Kebingungan, kenapa tidak valid Atau, apa yang membuat Data ini tidak valid, bagaimana Cara menemukan data Yang membuat data ini menjadi Tidak valid Halo, berjumpa lagi bersama saya di ATV Creator, dan pada kesempatan Ini, saya ingin membuat Tutorial tentang Uji validitas Dengan menggunakan Microsoft Excel Atau, uji validitas dengan Menggunakan Microsoft SS Namun, pada kali ini Tidak hanya sekedar melakukan Uji validitasnya saja Tetapi, akan saya tunjukkan Ketika, seperti Pengalaman teman-teman, saat melakukan Uji validitas Dengan menggunakan Microsoft Excel Atau SPSS Terdapat data, ada data Yang tidak valid Nah, pasti teman-teman Kebingungan, kenapa tidak valid Atau, apa yang membuat Data ini tidak valid Bagaimana cara Menemukan data Yang membuat data ini menjadi Tidak valid Nah Bagi teman-teman yang ingin tahu Cara menemukan Bagian atau data Yang menyebabkan Data tersebut tidak valid Diikuti tutorial ini Baik-baik Jangan di-skip ya Biar tidak salah paham Oke, lanjut Ke proses Uji validitas Saran saya Ketika teman-teman Melakukan uji validitas Saran saya Teman-teman Menggunakan terlebih dahulu Uji validitas Dengan Microsoft Excel Jika sudah valid Baru teman-teman Melakukan uji validitas Dengan SPSS Mengapa? Karena di Microsoft Excel Ketika datanya tidak valid Dapat kita Lakukan editing Pada datanya Atau mencari Data mana Yang tidak valid Atau menyebabkan Data tersebut Tidak valid Oke Tanpa banyak pasal-pasal Langsung saja kita Eksekusi Langkah pertama Kita ambil dulu Nilai R-tabelnya Di sini Karena datanya Respondannya Jumlahnya adalah 15 Kenapa 15 ya Biar teman-teman bisa lihat ya Kalau banyak data Nanti teman-teman kebingungan Oke Di sini Respondannya 15 Jadi yang kita gunakan Di sini Karena DF Sama dengan N Kurang 2 Berarti 15 dikurang 2 Berarti 13 Kemudian Taraf signifikansinya Kita gunakan Adalah 0,05 Berarti Berada di sini ya R-tabelnya adalah 0,5140 0,5140 0,5140 0,5140 0,5140 Kemudian kita copy dulu Semuanya Kita pastikan Ke sini ya Atau bagi teman-teman Yang belum mengetahui Cara uji validitas Dengan Microsoft Excel Ini ya Langkah-langkahnya Di sini kita gunakan Rumus Corel Untuk uji validitas Corel Kemudian kita block Kolom ini Karena ingin kita uji Bagian ini Kemudian titik koma Kemudian kita block Totalnya Maaf Ini tadi saya lupa Jelaskan Kalau bagian ini Adalah bagian totalnya ya Total dari sini Itu ada di sini ya Sama dengan yang di bawah Dan seterusnya Kemudian tutup kurung Perlu diingat Untuk kolom totalnya Harus diberi tanda dolar Cara memberi tanda dolar Cukup klik di sini Kemudian tekan F4 Selanjutnya di sebelahnya Sama tekan F4 Jika sudah Enter Kemudian Kenapa diberi tanda dolar Biar saat copy Itu tidak berantakan Kemudian kita paste Ya Jika sudah Selanjutnya kita buat dulu Di sini gitu ya Corel sama Corel ya Untuk uji validitasnya Gunakan rumus Corel Oh maaf Oh maaf Ini jumlah responden Salah di sini Corel Kita block Kemudian Titik koma Kita block lagi di sebelah Jangan lupa Beri tanda dolar Ya Jika sudah Tutup kurung Enter Nah Kemudian Kita copy Kita paste Oke Jika sudah seperti ini Selanjutnya kita Pengen mencari tahu Jika R hitung Lebih besar dari R tabel Maka valid Jika R hitung Kurang dari R tabel Maka tidak valid Ya Jadi sama dengan If Jika ini Kurang dari Ini Petik 2 Tidak valid Untuk rumusnya bisa teman-teman Lihat di atas ini ya Kemudian karena teks Gunakan dalam tanda petik Setelah itu titik koma If lagi Buka kurung Jika ini Lebih besar Dengan R tabel Maka Valid Oke Jika sudah Kita tutup Bentar Selanjutnya Tinggal kita Kopas Kopas Nah Disini ada yang Tidak valid Tidak valid Tidak valid Ini tidak valid Ini tidak valid Nah Bagaimana cara Menemukan Bagian data Yang membuat Bagian data ini ya Pada Pernyataan kedua ini Menjadi Tidak valid Gitu Oke Untuk mencari taunya Langkah pertama Yang harus teman-teman Lakukan adalah Mencari rata-rata Dengan menggunakan Rumus Average 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 Di block Kemudian tutup Yang totalnya Jangan di block Cukup Sampai di Pernyataan yang kelima Tutup kurung Enter Kemudian Kita paste Ya sudah ya Sekarang Sebelum kita bahas Di tabel yang Variable Y Kita cari dulu Yang ada di Tabel Variable X Data mana Yang menyebabkan Data pada Pernyataan kedua Ini menjadi Tidak valid Perlu dilihat Ya disini Rata-rata 3,6 Artinya Kalau dibulatkan Adalah 4 Berarti nilai Yang membuat Nilai yang bagus Adalah nilai 3 dan 4 Ya Pada bagian ini Tidak ada masalah Karena terdiri dari 3 dan 4 Disini adalah 3,4 Ya Berarti lebih sering Di 3 Kemudian 4 Sedikit Ya Jadi disini Tidak jadi masalah Kemudian di bagian sini Di bagian sini Sama ya Lebih sering 3 dan 4 2 Tidak ada masalah Sama juga Dengan di bagian sini Ya Karena 3, Jadi lebih seringnya 3 dan sedikit Ada 4 Ini tidak menjadi masalah Kemudian di bagian sini Di bagian sini Seringnya 3 Dan sedikit 4 Dan ternyata Disini ada 2 Nah 2 ini Mengakibatkan Data ini menjadi Tidak valid Salah satu data ini Yang menyebabkan Pernyataan kedua ini Menjadi tidak valid Jadi Responden yang kelima Ini asal jawab Untuk pernyataan Yang kedua Ya Alias Human error Oke Bisa kita perbaiki ya Bisa kita perbaiki Disini Kita gunakan Lihat ya teman-teman Teman-teman Lihat disini Sebelum saya rubah Nilainya adalah 0,37 Sekian-sekian Sekarang saya rubah Angka 2 Menjadi angka 3 Ntar Kita lihat Nilainya sudah naik Menjadi 0,40 Oke Tadi 3 Kita naikin lagi Menjadi 4 Karena disini Rata-ratanya Udah menjadi 3,6 Berarti lebih sering Adalah 4 Maka kita rubah ke 4 Iya Menjadi 0,45 Langkah selanjutnya Kita cari lagi Pada bagian ini 4,2 Berarti lebih sering 4 Sedikit 5 Betul ya 3,8 Berarti Lebih seringnya Adalah 4 Harusnya lebih sering 4 Jadi ini Coba kita turunin Ya Ya Disini kita turunin Karena dia 3,4 Berarti lebih seringnya Adalah 3 Ini 4 Berarti ini Kita naikkan Menjadi 4 Iya Kemudian Pada bagian ini Pada bagian ini 3,4 Harusnya lebih sering 3 Dan disini 4 Iya Gitu Kemudian ini 2,8 Berarti 2 dan 3 Gitu 2 dan 3 Berarti lebih banyak 2 nya ya Oh 3 nya Oke Disini bisa kita ganti 2 Iya Yang tadi Tidak valid Yang tadi Di bagian sini Tidak valid Udah jadi valid Kemudian Di bagian sini Di bagian sini Kita ganti Atau Gak perlu Gak apa-apa Kemudian 3,6 3 Lebih sering 4 Oh Disini ada 2 2 Gak apa-apa Karena emang Nilainya udah naik Jadi dibiarin aja Kecuali bagian ininya Gak valid Jadi ini dibiarin aja Kita lihat Khusus di bagian ini Nah Ini Kita lihat Karena disini Rata-ratanya 3 Gitu Jadi ini 3 Cess Kemudian disini 2,6 Harusnya 3 Atau 2 Gitu Berarti ini kalau 2 Iya Sehingga datanya Menjadi Valid Gitu Jadi yang perlu dilihat adalah Rata-ratanya 2,2 Berarti lebih sering 2 Ada 3 Boleh Gitu Kalau 3 Berarti lebih sering 3 Ada 4 Boleh Di bawah 3 Gak boleh Gitu 2,6 Berarti pembulatannya adalah 3 Berarti yang ada adalah Angka 3 dan 2 Lebih sering angka 3 Karena pembulatannya adalah 3 Di atasnya Dan seterusnya Seperti itu Oke Sekarang kita ke sebelahnya lagi Dan yang tidak valid adalah Di kolom N Sama di kolom L Kita cek dulu Sama dengan Average Sama ya Seperti tadi Sehingga kita melihat Ada data yang ganjil Data yang aneh Gitu 3,6 Berarti pembulatannya 4 Berarti lebih sering 4 Sedikit 3 Ini 3 Berarti lebih seringnya 3 Benar 3,4 Ya benar Gak ada kendala Ini lebih sering 3 Sedikit 4 Betul 3,2 Iya Kendalanya disini Gitu Ini kan tidak valid Nah disini juga Membuatnya menjadi tidak valid Jadi kita Rubah ya 3,2 Kita rubah ke 3 Ini 3 Oh Dan kita lihat Sudah naik ya Sekarang kita lihat lagi yang lain 3,6 Gak ada masalah 3,8 ya 3,8 Ini bisa ya Bisa kita rubah jadi 3 Dan kita lihat Apakah nilainya naik Apa turun Kalau turun Dikembalikan ya Ke 4 Oh diturun ya Berarti kita kembalikan Nah 4,2 ya Masih terus Gak ada masalah 3,4 Gak ada masalah 4 ya Gak ada masalah 3,4 ya Gak ada masalah Nah Inilah yang membuat Jadi masalah Gitu Iya Karena 2, ya Jadi gitu aku rubah jadi 2 Langsung valid Ini ulang ya Ini kan 2,8 Berarti ya 3 boleh Tetapi Angka 2 juga harus ada Jadi kita bisa gunakan Angka 2 Untuk menaikkan angka ini Jadi ini saya rubah jadi 2 Jadi valid Kemudian Ini 2 Menjadi Valid Dengan gini Semua data menjadi Valid Langkah selanjutnya Tinggal kita uji Validitasnya Dengan menggunakan Microsoft Excel Dengan maaf Uji validitas Dengan menggunakan SPSS Ya Sekarang kita buat dulu P1 P1 P2 P3 Kalau teman-teman Pengen cepat Bisa kopas saja 4 P5 Kemudian ini bisa 0 Kemudian ini kita copy Kita blok saja Kita paste Ya Kemudian ini kita ganti Jadi skala 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 Jika sudah Kita kembali ke data view Kemudian tinggal kita copy Ya Copy Kemudian kita paste Nah jika sudah seperti ini Langkah selanjutnya Adalah Tinggal kita melakukan Uji validitas Dengan menggunakan SPSS Nah uji validitas Dengan menggunakan SPSS Seperti apa Kita klik Analyze Kemudian kita klik Correlate Kemudian kita klik Bivariate Ya Kemudian di blok Semuanya Dimasukkan Jangan lupa Ini dipastikan Di checklist ya Untuk personnya Setelah itu Kita klik Oke Nah Disini Bisa kita lihat ya Untuk Setiap Ini Disini 0,9 Lebih besar dari 0,91 Lebih besar dari 0,05 Kemudian selanjutnya 0,6 Maaf disini Ya 0,63 Lebih besar Gitu Selanjutnya 0,57 Ya 0,572 Kemudian selanjutnya 0,22 Lebih besar ya Sekian dulu Dari saya Tentang uji validitas Kemudian Cara menemukan Bagian Yang menyebabkan Data Anda Menjadi Tidak valid Terus Gimana Cara mengatasinya Sudah saya tunjukkan Satu persatu ya Setelah Melakukan uji validitas Dengan Microsoft Excel Maka Selanjutnya Tinggal melakukan Uji validitas Dengan SPSS Dengan demikian Data Anda Sudah tentu Pastinya Akan Valid Sekian dulu Dari saya Sampai jumpa Sukses selalu Detective